Selamat siang para Jazz Talkers, para Futsalmania Gue sekarang lagi di Jogja bersama timnas Futsal Senior Yang lagi persiapan menuju AFF kita Sekarang sudah hari ini hari Kamis 4 hari latihan hari keempat Dan gue akan mengupdate kalian Biar kalian gak usah liat di Youtube dan lainnya Atau di sorry liat dari akun-akun dengan berita-berita Ini berita langsung dari ring 1 jadi terpercaya Oke Satu kita sekarang lagi latihan dengan 32 pemain Tapi dari 32 pemain itu ada 7 pemain dari Famos yang tidak ikut Jadi kalau kalian baca dari media ada friksi antar klub dan timnas dan lain-lain itu bohong semua Tidak ada friksi, tidak ada gesekan, tidak ada konfrontasi dengan klub sama sekali Jadi begini Famos yang lagi mempersiapkan diri untuk AFC Cup di bulan Desember Itu durasi yang seminggu Oke Pemainnya di hotel yang sama, latihan di tempat yang sama Jadi pada saat kita latihan, pemain Famos hanya menonton Tidak ikut latihan Mereka ikut latihan dengan Famos untuk persiapan AFC Oke Jadi tidak ada yang intervensi, tidak ada masalah, sudah ada komunikasi antara Coach Reza dan Coach Kensuke Oke semua sudah aman Ya Nah terus Soal Pemain yang sekarang latihan 32 dikurangin Pemain Famos Terus ditambah ada Evan Lagi cederah Angkelnya bengkak sekali, gak bisa apa-apa Sekarang lagi dalam terapi fisio Tapi Evan hadir disini Kedua Suni Suni Januari operasi ligamen meniskus Jadi Suni hadir Tapi untuk hanya melihat AFF Dia tidak bisa ikut Tapi kalau kita lolos dan kita harus lolos ke AFC Suni akan ikut Jadi Suni disini pun juga hadir walaupun cedera untuk mengikuti Oke Terus kemarin Guntur dan Xiaogi tidak ikut latihan Mereka yang cedera ringan Mungkin hari ini bisa ikut latihan tapi tidak maksimal Satu lagi Dengan kekurangan pemain ini Keeper sekarang praktis hanya dua Dari FKM sama Iksan dari SKN Karena Nizar ikut Famos latihan Maka dari itu malam ini gabung Si Bagir Malam ini datang Dia lagi ada masalah keluarga sudah beres Dia malam ini gabung sehingga kita punya tiga keeper Di samping itu Kita akan datangkan dua pemain lagi Itu Firman dan Wildan Wildan itu dari Famos kebetulan sudah ada disini Tapi tidak ikut latihan Jadi dia akan ikut menonton Berpartisipasi nanti setelah Agustus Pertengahan Agustus pada saat AFC selesai Itu cuma seminggu turnamen itu Jadi kalau masuk final juara pun itu hanya seminggu Jadi mereka cuma seminggu atau habis itu Mereka gabung ke kita Baru Ken Suke akan melakukan seleksi Di antara pemain Famos itu Lihat siapa yang dicuri siapa yang tidak Karena tanggal 6-7-8 kan ada MNC Cup Di situ semua sebagian besar akan Tim intinya akan gabung Dari MNC Cup Kita akan ke Bangkok Bermain kita sekitar 10 hari Sekitar 4-6 match Kita akan bermain di sana Terus kita pulang Kita ke Jepang Bermain beberapa 4 match Kalau tidak salah di Jepang Mungkin dari Jepang kita langsung ke Vietnam Akhir Oktober tanggal 21 Kalau tidak salah Eh sorry tanggal 16 Tanggal 16 Oktober Jadi sebelumnya tanggal 11 rencananya Kita sudah ada di Vietnam Jadi mungkin dari Jepang Kalau waktunya terlalu jauh Kita pulang dulu Kalau tidak kita langsung ke Vietnam Oke Terus ada misunderstanding Soal sanksi kepada pemain Praktis Seperti yang saya sudah katakan Tidak ada sanksi yang kita berikan Karena semua pemain yang kita panggil hadir Kecuali ada 3 Anca Tidak bisa Masih ada masalah keluarga Omen Lagi skripsi Kita bilang ke Omen Dia setiap saat bisa gabung Pada saat Dia selesai skripsi Dan dia punya komunikasi Sangat intensif Dengan pihak manajemen FFI Bagir yang pertama tidak gabung Nanti malam gabung Oke Ditambah 2 pemain will dan dengan firman Terus soal pemain yang tidak disangsi Adiksi Adiksi itu termasuk dalam nominasi kita Untuk dipanggil Tapi Kita tidak pernah mengirim dia undangan untuk datang Ya Jadi bagaimana kita bisa memberi sanksi kepada pemain yang gak kita undang Ya Jadi jangan percaya Sosmed Sosmed Gombal yang Sebar Hoax Bahwa Pemain siapa ini Gimana dengan adiksi Adiksi itu gak pernah dipanggil Gak pernah dapat undang Karena kami tahu Pada saat kami nominasikan Ternyata dia pindah ke sepak bola Jadi Gue sih hanya bisa bilang Good luck Adiksi Semoga karir kamu di sepak bola Akan lebih bagus Terus Dengan klub juga gak ada Friksi Gak ada gesekan Semua berjalan dengan aman Nah Di hari pertama latihan Gue agak kaget Karena Hari Senin ya Intensitas latihannya Kenny itu super tinggi Jadi tidak ada periodisasi istirahat apa Gak bener-bener full Kebetulan Dia memberikan istirahat itu hanya di hari Minggu Oke Di hari Minggu Pemain boleh Keluar lah Keluar Malam Minggu boleh keluar Boleh pulang jam berapapun Gue bebasin Asal jangan minum alkohol Jangan ngedrugs Jangan ngerokok Gak beli makan mie instan Oke Dan pemain sangat sadar Tau Konsekuensinya seperti apa Terus latihannya luar biasa Bagus Semua bisa mengikuti Walaupun pasti agak karatan Tapi sama Ken Semua dijelaskan secara detail Ken sangat terbuka Ada Agil Translatornya Yang bisa semua menjelaskan Tugas gue adalah Salah satu tugas gue adalah Mendekati pemain Menjelaskan Memotivasi pemain Dari Situ sudah Apa demam Sudah sedikit Kelihatan lah Kelihatan bahwa Kita Memiliki Target yang sangat tinggi Yaitu juara FF Dan Dengan Perkembangan proses seperti ini Harusnya itu Realistis Gue tidak bilang itu bisa terjadi Tapi gue bilang itu realistis Oke Tiga hari latihan Pemain sudah Tambah lama Tambah bisa mengikuti Latihan itu benar-benar keras Pakai sliding Sliding segala Dan itu untuk gue Hal yang positif Karena dari semua Pemain yang diundang Ternyata mereka Meliki Ambisi yang sangat tinggi Untuk bisa masuk ke Timnas Dan itu hal yang bagus Pada saat mereka dicoret Pasti ada yang dicoret Gue hanya bilang Tolong jaga fisik Karena Perjalanan ini masih jauh Kita masih banyak uji coba Dan lain-lain Pada saat ada yang cedera Kalianlah yang dipanggil Jadi ini pun belum fix Kalau sekarang Ken sudah menetapkan 16 Terus tiba-tiba Yang berangkat 16 By the way 14 terdaftar Tiba-tiba ada pemain Yang malas-malesan Dan lain-lain Itu setiap saat bisa Dicoret sama Ken Gue juga sudah menerapkan diet Seminggu sekali Kita makan daging Dua kali dapat Dua hari dapat ayam Dua hari dapat ikan Dua hari vegetarian Hampir tidak ada gorengan Sama sekali Banyak vegetarian Itu yang mereka makan Dan mereka harus makan Tidak ada alasan Untuk keluar makan malam Karena masih lapar Di kamar sudah banyak Buah-buahan Dan roti gandum Tidak ada hal-hal Yang tidak sehat Jadi dari segala segi Sudah kami terapkan Sudah gue terapkan Jam 10 sudah di dalam kamar Usahakan tidur Tapi tidak boleh keluar hotel Jadi dengan segala aturan Demi kepentingan pemain Dan lain-lain Semoga kita bisa mencapai target kita Which is tidak gampang Jadi kita lihat saja Sekarang ada Total 35 pemain Yang ada di sini Nanti pelan-pelan menyusut Kita lihat siapa yang bisa mengikuti Siapa yang tidak Kalau ada pemain yang dicoret Dan mereka menggerutu oleh netizen Tolong diajar Karena itu salah mereka sendiri Oke Bukan salah kita Mungkin Kalau dibilang mereka hebat Mereka hebat Tapi mungkin mereka Kaget lah Training terlalu berat lah Atau belum waktunya Tapi kita hanya memilih yang terbaik Tidak ada KKN Tidak ada apapun Nothing Tiap hari ada meeting Dengan pemain KKN Menjelaskan secara detail Pelatih Management Tiap hari meeting Melihat Mengevaluasi Jadi semua berjalan Sangat profesional Semoga Tetap seperti itu Hari Senin kami Sparing lawan Famos Di Gor Amungrogo Jampat Kalau mau hadir silahkan Hari Selasa Dan Rabu Kita sparing lawan Prapon DKI Oke Itu saja Terima kasih Kalau ada apa-apa Lu bisa tanya langsung ke gue Gak usah Percaya berita-berita yang aneh Thank you